Ia memirsa sejumlah petenis muda dari 17 negara di dunia bertanding merebut kejuaraan tenis internasional bertajuk Detek Internasional Junior Championships. Bertepad di Kabupaten Jember, kejuaraan kelas dunia ini sebagai ajang raih pengalaman bagi bibit-bibit muda petenis Indonesia dan dunia. Kejuaraan tenis internasional berlabel Detek Internasional Junior Championships berlangsung di Hardcourt, Gor Pusat Kegiatan Pemuda Seni dan Olahraga Kabupaten Jember. Turnamen resmi dalam kalender kompetisi ITF atau Federasi Tenis Internasional ini mempertandingkan petenis muda usia 13 hingga 18 tahun dari 17 negara di seluruh penjuru dunia. Di antaranya Indonesia, Singapura, Thailand, India, Cina, Australia, Malaysia, Kamboja, Jepang, Swiss, Hong Kong, Filipina, Amerika Serikat, Cina Taipei, Korea, dan Turki. Kalau ITF itu kan memang profesional ya, jadi setiap individu boleh langsung daftar langsung di website-nya ITF. Jadi tanpa organisasi bisa daftar sendiri. Kalau pertandingan ini secara regulasi itu 13 tahun setelah ulang tahun baru boleh ikut. Tapi maksimalnya 18 tahun. 18 tahun itu bukan ulang tahun tapi tahunnya. Jadi waktu saat ini tahunnya 18 masih boleh ikut. Sementara itu Ketua PLT Jember Sutriono berpendapat, Detek International Junior Championships 2024 perjalanannya cukup panjang untuk dibawa ke Kabupaten Jember. Di mana harus mendapat dukungan dari pemerintah dengan catatan lapangan harus diperbaiki dan sesuai standar internasional. Ia menjelaskan hadirnya Detek ke Jember dapat menimbulkan efek yang positif bagi petenis Jember, menyerap teknik dan profesionalisme pemain internasional. Selain itu wajang ini juga diharapkan bisa memberikan manfaat ekonomi khususnya bagi pelaku UMKM yang menjajakan produknya di sekitar venue pertandingan. Yang perlu kita apresiasi bersama bahwa Detek sudah mau ke Jember, kemudian bisa menimbulkan efek multiplayer. Baik itu untuk PLT-nya sendiri, baik itu untuk adik-adik petenis yang ada di Jember. Sehingga dia bisa melihat pemain-pemain internasional, pemain-pemain yang di luar sana, gimana caranya main, disiplinnya, kemudian bagaimana patut terhadap put-nya begitu, kemudian yang lainnya rekuasasi-rekubasi itu dipatuhi. Kompetisi ini sendiri berlangsung mulai tanggal 11 hingga 26 Mei 2024 nanti. Dari Kali Watas, Vicky Mardika mengabarkan untuk KGTV.